D.H. dan M.H. dua pelaku jamret yang diringkus opsional posek tampan masih diperiksa intensif penyidik. Dalam pemeriksaan, kedua pelaku mengakui telah melakukan jamret terhadap seorang perempuan muda di jalan Tuanku Tambusai dengan mengambil handphone yang sedang digunakan korban. Hal ini setelah polisi menyita satu unit handphone hasil curian, sementara kedua pelaku yang sehari-hari bekerja di tempat cucian mobil sudah lima kali beraksi di beberapa wilayah di Kota Pekanbaru di jalan SM Amin dua kali serta di jalan Soekarno-Hatta sebanyak dua kali dan terakhir di jalan Tuanku Tambusai. Dua pelaku ini adalah satu dia sebagai driver dan satu lagi dia sebagai seorang eksekutornya yang ngambil. Inisialnya D.H. dan M.H. Pekerjaan mereka ini adalah sebagai pencuci mobil. Jadi dia ini pengakuannya dari penyidikan kita sementara ini sudah berapa kali terlibat. Kalau dari pengakuan dari tersangka sementara sudah melakukan di empat TKP. Dua TKP tersebut ada di wilayah kita di Kelurahan Simpang Baru, jalan SM Amin, kemudian dua TKP lagi itu di kecamatan, ya di jalan Soekarno-Hatta, kecamatan Makoyang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku kini dijebloskan ke sel tahanan Mapol Sek Tampan. Devian Rawan dan Danata melaporkan.